Oke, halo selamat pagi, selamat siang dan selamat sore dimanapun bapak ibu berada Kali ini saya akan membuat sebuah video sedi kasus tentang aplikasi pembukaan untuk bisnis pulsa, toko listrik, dan konter HP sebuah akuntansi BIPOS Jadi kondisi konter pulsa ini dia jualan, pastinya jualan pulsa, kemudian ada jualan paket data, toko listrik, dan mungkin ada aksesoris lain-lain Untuk ini kita lebih fokus kepada bisnis model pulsa, toko listrik, dan konter HP Oke, jadi skemanya disini kita menggunakan jenis paket, kemudian bahan baku, lalu ada paket itu sendiri Jadi, untuk bahan baku kita menggunakan untuk depositnya, deposit pulsa, item deposit pulsa Kemudian untuk paket ini kita juga gunakan untuk item yang dibeli Jadi, misalkan indosat 10.000, kemudian ada simpati 10.000, tri 5.000, dan lain-lain Jadi, itu kita menggunakan item paket Oke, jadi disini kita ada beberapa job, beberapa step ya Yang pertama kita create master item dulu Ini item pulsa sama item baku Ini kita input di sistemnya seperti ini Oke, kita akan entry yang pertama dulu ini Oke, jadi untuk entry pertama ini kita masuk ke sini Ada master item Disini sudah ada item contoh, yaitu deposit indosat Lalu ada item indosat 10k dan indosat 15k Saya akan mencoba membuat khusus telekomsel Oke, jadi yang pertama kita akan membuat yaitu item bahan baku dulu Ya, item bahan baku kita akan membuat dulu Disini saya ketikan seperti ini Deposit telekomsel Jadi, semua yang identik dengan telekomsel Atau beli pulsa dengan yang hubungannya dengan nomor telekomsel Dia akan mengambil item ini Disini kita setting ke bahan baku Oke, satuannya kita persatuan ini kita ganti Rp Oke, berarti Misalnya itu kita punya stok berapa rupiah untuk telekomsel ini Berikutnya kita akan membuat item yang dijual Item yang dijual itu misalkan telekomsel 10k, telekomsel 15k, telekomsel 50k, dan seterusnya Yang perlu diperhatikan nama disini adalah nama paket datanya Kemudian nominalnya berapa Oke ya, jadi disini telekomsel 10k Misalkan kita setting ke simpati boleh Simpati 10k, telekomsel 10k Sesuaikan dengan kebutuhan Oke, disini yang perlu diperhatikan juga Yaitu adalah item, jenis itemnya Disini kita setting ke paket Oke, ini item yang dijual Tipe itemnya adalah paket Untuk satuannya ini adalah kita ganti X Ya, berapa kali pembelian 10k, kita masuk ke harga jual Ini kita ganti harganya menjadi Rp 12.000 Ini adalah harga jual ke customer Oke, yang kedua kita akan membuat nama item lagi Yaitu telekomsel 50k Untuk 50k disini harga jualnya Jangan lupa di setting Oke, untuk item kita sudah semua bikin Jadi ini kita master item sudah dibikin semua Lalu kita yang kedua yaitu masuk ke boom Nah, apa sih boom itu? Boom itu adalah misalkan kita beli Contoh ini ya, kita beli Indusat 10k Maka yang akan berkurang secara otomatis Yaitu depositnya Senilai berapa yang kita setting tadi Oke, itu adalah gambaran boom Contoh lain boom Misalkan kita membuat resep nasi goreng Nah, nama yang dijual adalah nasi goreng Tapi di bawahnya Detailnya itu ada nasi putih Ayam, rempah-rempah Saos dan lain-lainnya Tapi yang dijual adalah nasi goreng Nama itemnya nasi goreng Itulah boom Kalau untuk akses di bigload Kita masuk ke Produksi Lalu ada build of material Oke, kita coba Ada tambah baru ya Di sini Di sini panggil nama item yang dijual Yang 10k Oke, di sini adalah Panggil nama depositnya Oke Untuk rulesnya adalah Ketika kita menjual telkomsel nilai 10k Di sini adalah kuantitinya 1 Berarti 1 kali terjual Itu dia membutuhkan berapa rupiah Ini adalah HPP-nya HPP 10k yang disetting oleh pebisnisnya itu Misalkan 10k Harganya kan 12 ribu Telkomsel 10k tadi harganya 12 ribu Maka dia Untuk HPP-nya Di sini kita sesuaikan Misalkan HPP-nya adalah 10 ribu Kita buat 9.500 ya Seperti ini Standard cost-nya kita setting 1 Oke Jadi Ketika kita menjual telkomsel 10k sebanyak 1 kali Maka Akan berkurang 9.500 Stock-nya untuk deposit telkomsel Seperti itu Kita coba save dulu aja Oke Jadi Kita akan coba Tadi kan udah bikin nama item deposit telkomsel Kita isi stock-nya dulu Kita masuk ke sistem Disini ada yang namanya set saldo awal Saldo stock Disini kita akan setting yang namanya stock Deposit telkomselnya itu ada berapa Oke disini kita cari deposit telkomsel ini Kita setting stok saat ini dia ada 5 juta Berarti kita punya saldo deposit telkomsel ini sebenarnya 5 juta Untuk app-nya kita klik 1 Terus klik simpan Oke Sampai sini kita pending dulu Nanti langsung lanjut ke BIPOS Oke Jadi setelah saldo awal stock dilakukan Kita coba langsung masuk ke BIPOSnya Oke Di BIPOS ini silahkan masuk ke POS Disini kita bisa langsung yang namanya reload data atau refresh data Ini berguna untuk ambil data yang terbaru dari BIPOS Oke Sukses Disini kita akan pilih yang namanya telkomsel tadi Kita coba yang 10K Harganya yang muncul kuantitinya 1 kali Jadi setiap pembelian telkomsel 10K harganya 12 ribu Kuantitinya 1 kali Dan ketika diproses jual Maka nanti akan depositnya berkurang sesuai dengan boom yang kita setting tadi Yaitu 9500 Oke kita coba Ini harganya include exclude pajak ketambahan pajak ya Nggak ada masalah Ini nanti kita bisa setting non pajak juga Oke disini kita bayar Lalu entry berapa nominal bayar Oke setelah itu disini akan ada notifikasi setak print Oke disini kita selesai Baru itu kita coba yang namanya sinkron data Oke berhasil Lalu masuk lagi ke big loadnya Kemudian masuk ke penjualan Penjualan Oke ini adalah penjualan terakhir dari BIPOS tadi Disini kita akan cek langsung sisa stoknya berapa Kita bisa masuk ke stok lalu laporan stok disini Oke next yaitu laporan kartu stok Oke ini pilih gudang Kemudian yang ini kita pilih deposit Kita review Maka disini kita akan melihat informasi stok Yang awalnya stoknya 5 juta Untuk saldonya berkurang menjadi 49 ini Berkurang 1900 Ini karena apa? Karena kita tadi berhasil menjual Satu kali telkomsel 10K Dan HPP nya untuk 10K tersebut Atau stoknya akan berkurang sebesar 9500 Oke kita coba bikin item yang kedua Kita masuk ke produksi lagi Produksi build of material Oke disini pilih telkomsel yang 50 ya Telkomsel 50 Sebagai informasi Jika sudah membuat bom atas nama item Yang sudah dipilih Kita tidak bisa membuat bom lagi Dengan item yang sudah dipilih tadi Jadi kita harus memilih item yang lain Lalu di bawah ini kita kembali Ketik deposit telkomsel Untuk kantitinya kita setting ke 49 500 Karena setiap satu kali pembelian telkomsel 50K HPP nya adalah 49 500 Oke Lalu disini sudah Kita klik simpan Dan sebagai tambahan lagi Jika kita membeli telkomsel 50K Satu kali Maka saldo deposit kita akan berkurang 49 500 Oke Lalu kita akan masuk ke deposit Kita coba reload Untuk reload Kita bisa klik hot gate Dengan ctrl plus R Kita cari telkomsel Oke disini ada ketambahan pajak ya Nanti bisa dihilangkan Kalau mau hilangkan sekarang bisa Jadi step nya itu kita masuk ke master Pajak disini Kita buka new tab dulu Oke disini tinggal diganti Persentasenya 0% Kemudian reload lagi Pajak sudah hilang Oke kembali ke BIPOS Ini klik bayar Lalu entry nominal bayar Oke selesai Kita coba untuk daftar sinkron Kalau sudah kita coba masuk lagi ke laporan kartu stok disini Ini deposit telkomsel Kita coba langsung reload Maka dia di bawah akan ada nilai kredit 49 500 Dan saldonya lebih lama Semakin lama semakin berkurang Yang awal tadi 5 juta Berkurang 95 500 Berkurang lagi 49 500 Oke lalu Sekarang kita akan coba cek Kartu apa Labarugi Kita masuk ke akutansi Kemudian laporan akutansi Masuk ke labarugi ini Ada laporan Kemudian Saya preview langsung Oke disini Maka ada akan penjualan sekian Danan PPP sekian Mabakotor sekian Untuk penjualan ini adalah harga jual Yang kita berikan kepada customer Untuk PPP ini adalah pada saat Pemberian boom Kuantiti pada build of material Dan ini laporan akutansi Oke disini kita akan coba Melakukan setiap kasus Yang pertama Ini ada bisa melakukan deposit pulsa Kepada supplier Platin pulsa sejahtera Dengan termen kredit Oke Jadi untuk rinciannya ini nanti Ada indosat simpati Token listrik Ini adalah harga Jual Ini adalah harga beli Harga beli kepada supplier Ketika beli 500 ribu Harganya adalah 502 ribu Ketika beli 1 juta Harganya adalah 1 juta 10 ribu Oke kita akan coba Entry point yang pertama Yaitu deposit pulsa Oke Jadi yang pertama Bisa langsung masuk ke pembelian Disini ada pembelian Oke lalu Tambah baru Oke untuk suppliernya Kita coba cari Ptpulsa sejahtera Kalau misalkan belum ada Kita bisa klik tambah baru Lalu disini kita entry Oke Untuk cari item Kita cari deposit indosat Kemudian yang kedua Yaitu deposit telekomsel Untuk token sama aja Tinggal ditambah deposit token Untuk quantity pembelian Ini kita setting Berapa belinya Misalkan 500 ribu Oke berikutnya Untuk penjualan juga Untuk yang telekomsel juga Kita setting Oke Jadi seperti ini ya Kuantiti 500 ribu Yang bawah 1 juta Untuk harga Kita setting Satu Karena kita Untuk pulsa Harganya dibuat Sebagai Kuantitas Dibuat sebagai Nilai Kuantiti Kalau kuantitinya Kolom kuantiti ini Kita buat sebagai Kolom warga Oke Ini dengan Kermin keraja 14 hari ya Kalau sudah Kita bisa Simpan Oke Kita coba Cek stok dulu Stok Ada laporan Stok disini Kemudian Kita Cek kartu stok Oke Disini kita cari deposit Telkomsel Oke Maka disini kita akan melihat Ada pembelian 1 juta Saldonya Totalnya 6 juta Dikurangi ada pembelian Yang tadi kita lakukan Oke Berarti saat ini Saldo telkomsel Ada 5 juta 94 ribu 594 ribu Oh Oh Masalahnya yang benar Yang benar adalah 5 juta 941 ribu Oke Berikutnya Yaitu Poin Ketiga Ini ada pembelian Kita ringkas saja ya Jadi kita sampai poin A B C saja Oke Sebelumnya disini ada Sales Anton Bodi Anton Kita akan menambahkan Sales dulu Untuk menambah sales Silahkan masuk ke master Lalu Salesman Oke Disini tambah baru Tambahkan 2 sales Yaitu Anton Dan Bodi Untuk apa sih sales ini Sales ini ketika ada orang Melakukan pembelian Pusat di counter Dia yang bagian melayani Bagian mengisikan Oke Untuk sales sudah kita bikin Berikutnya Kita akan Masuk ke penjualan Penjualan Vipost Jadi disini kita akan Coba refresh lagi Untuk reload data sales Dan itemnya tadi Stocknya maksudnya ya Oke Selesai Berikutnya Kita coba Jualan Indosat 10K Sales Anton Indosat 15K Sales Anton juga Jadi kita disini Indosat 15K Oke Seperti ini Oke Disini Mengapa ada Seles Anton beda Karena Bisa aja Seti ada master item Itu saat ada salah Bisa Langsung diganti aja Di master item RP ini diganti Dengan X Oke kalau sudah nanti diganti Kemudian Entry Yaitu salesman Oke disini Oke Apabila Belum mengaktifkan Sales ini Silahkan mengikuti panduan yang sudah ada Ini masuk pengurusan sistem Cari post Post underscore Strap Oke kita setting dulu Oke disini Ketikan post underscore Underscore Strap Ini silahkan aktifkan Oke selesai Jadi tadi seperti ini Kita klik salesman Sudah ada Pilihan salesman Disini tadi Untuk Indosat 10K Dan 15K Adalah Penjualannya Anton Ya Untuk Indosat 10K Dan 15K Adalah penjualannya Anton Kita pilih Oke Kalau sudah Seperti biasanya Langsung Dibayar Oke berikutnya Indosat yang Coba telkomsel Yang 50K Ini salesmannya Adalah UDI Oke Selesai Lalu Kalau sudah Berikutnya adalah Bisa melakukan Pembayaran Tahap 1 PPT Pulsan Ini berarti Kita masuk ke Biglog Disini Kita melakukan Pembayaran Masuk ke Kas bank Kemudian Pembayaran Disini adalah Pembayaran Yang namanya Hutang Tadi kan beli pulsa Depositnya Lalu kita coba Bayarkan disini Oke disini Pilih hutang ya Ini kita coba Bayar Sebagian dulu Kita coba Bayar Ya Paham kecil 200 ribu dulu Oke Cara bayarnya Menggunakan Kas Oke Pembayaran Selesai Next Akan Cetak Labar Rugi Oke Untuk Cetak Labar Rugi Tadi Sudah Kita coba Yaitu Masuk Modul Akutansi Kemudian Masuk Modul Labar Rugi Oke Untuk itu Kita langsung Aja Skip Oke Kebawah Ini Ini apabila Terjadi di lapangan Misalkan Indosat 50k Harganya 53 ribu Ini adalah Dan jual Kepada Customer Lalu Di sebelah kanan Ini adalah Gable Yang awalnya Tadi 48 ribu Setiap Pembayaran 50k Jadinya 50k Untuk Pembayaran 50k Maksudnya adalah HPP nya ini Terus Untuk yang kedua Juga sama Indosat 15k Harganya 17,5 Awalnya Adalah 13,5 13.500 Naik Jadi 14.500 Oke Caranya Gimana Nanti Yang awalnya Yang ke-8 Ribu Dan 13.500 Diganti Ke harga Baru Caranya Simple Jadi Cukup Masuk Ke Produksi Bill of Material Nah Disini Silahkan Melakukan Pergantian Harga Misalkan Ada Banyak Ya Tinggal Digantikan Semua Misalkan Tadi Indosat Yang Tadi Indosat 15k Kita Ganti Disini Contoh Ini Misalkan Harga Lama Adalah 9.500 Setiap Pembelian 10k Naik Jadi 10 9.800 Setiap Pembelian Satu Kali Pulsan 10.000 Maka HPP Atau Potongan Deposit Berkurang 9.800 Jadi Tinggal Di Adjustment Di BUM Di Quantity Pada Bill of Material Ini Adalah Statement Khusus Atau Cash Khusus Yang Biasa Terjadi Di Kontor Pulsa Kita Coba Lihat Lagi Oke Selesai Jadi Mungkin Itu Saja Untuk Aplikasi Pembukaan Bisnis Pulsa Token Dan Kontor HP Untuk Software Akutansi Wipos Kita Tadi Udah Belajar Tentang Kondisi Kontor HP Lebih Tepatnya Menggunakan Skema Paket Item Paket Dan Item Bahan Baku Oke Mungkin Jika Ada Pertanyaan Silahkan Langsung Aja Chat Di www.b.id Icon Pocokan Bawah Atau Chat Di WA Pada Akses Link WA.b.id B Main Care Oke Saya Rizki Untuk Diri Sampai Jumpa